Seorang tulang becak di Semarang bernama Mitudin, 40 tahun, tewas mengenaskan dianyaya oleh 4 orang remaja pada awal November 2019 lalu. Keempat pelaku membunuh korban setelah merampas uang sebesar Rp7.500 milik korban. 6 bulan menjadi buron, 4 remaja tersebut akhirnya berhasil diringkus kepolisian, Kamis 21 Mei 2020. Dikutip dari Tribun Jateng.com, Kapol Restabes Semarang Kompenspol Aulian Syahlubis menjelaskan kejadian tersebut bermula saat 4 tersangka pesta minuman keras. Para tersangka yakni Yobel Hendrawan Herlianto, 19 tahun, DL, 17 tahun, Nikoli Margat, 19 tahun, dan ACS, 17 tahun. Beberapa di antaranya masih berstatus pelajar SMA. Dari keterangan para pelaku mereka membunuh lantaran pengaruh minuman keras. Keempatnya lantas bertemu korban dan merampas uang senilai Rp7.500. Namun naas, tukang becak tersebut dihabisi dengan dibenturkan kepalanya menggunakan cor tiang bendera. Pelaku mengaku nekat merampas uang korban lantaran ingin membeli miras lagi. Diketahui, korban ditemukan tewas bersimbah darah di teras ruko oleh warga sekitar pada Jumat 8 November 2019 lalu, sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, terdapat luka bagian kepala bekas hantaman benda keras. Sebelum tewas, korban sempat melakukan perlawanan terhadap para pelaku. Karena perlawanan tak seimbang, akhirnya korban kalah dan jatuh tersungkur bersimbah darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!